Halo sahabat Quad Film, di episode kali ini Quad Film akan mereview film yang dirilis tahun 2016 dengan judul The Jungle Book. Film ini akan menceritakan seorang anak yang hidup di hutan dan dibesarkan oleh kawanan serigala. Dan bagaimana kelakuan anak manusia tersebut jika dibesarkan di alam liar, kita langsung saja ke reviewnya. Film diawali di sebuah hutan. Di sana ada Mogli, si anak rimba yang sedang berlatih dengan para serigala. Namun ketika berlari, dia jatuh dari pohon dan tertangkap oleh Bagira, si macan kumbang. Dan latihan pun selesai. Dijelaskan oleh Bagira, kalau pohon yang dijalari oleh tanaman lain, berarti pohon tersebut sudah mati dan mudah patah. Bagira pun menceritakan pada Mogli, jadi ketika dulu Bagiralah yang menemukan Mogli. Ia memberikannya kepada kawanan serigala karena diyakini serigala dapat merawat Mogli dan serigala adalah hewan yang berkelompok. Akilah adalah pemimpin yang baik mau menerima Mogli untuk tinggal bersamanya. Raksalah yang berperan sebagai ibu Mogli dari kawanan serigala. Pada musim kemarau ketika batu damai muncul, para hewan dapat berkumpul di sekitar air perdamaian. Begitu juga Mogli dan para serigala lainnya. Beberapa hewan di sana pun bingung dengan kehadiran anak manusia di sekitarnya. Hewan-hewan di sini tidak akan saling serang selama musim kemarau dan berkumpul di area danau. Karena satu-satunya tempat yang tersedia air. Tiba-tiba dari arah atas muncul seekor harimau. Dia adalah Sirkan. Dia menyadari kalau ada bau manusia di sekitarnya. Akhira menjelaskan kalau Mogli adalah kelompok serigala. Sirkan menunjukkan luka di wajahnya akibat perbuatan manusia. Ia juga berjanji ketika nanti batu damai kembali tenggelam karena hujan perdamaian akan selesai. Dan Sir berhak berburu khususnya mengejar Mogli. I'm sure he doesn't mean to come here and make threats. But ask yourselves how many lives is a matern and the river will rise and when this rock dis... Musim hujan kini kembali turun. Batu damai pun hilang ditutup air kembali. Para serigala juga membahas ancaman dari Sirkan di puncak batu serigala. Mogli pun mendekati serigala yang berunding. Dan ia memutuskan untuk pergi dari kawanannya karena tidak ingin serigala terluka karena dia masih di kelompok itu. Dia pun berpamitan dengan raksa ibunya. Kemudian pergi dengan Bagira. Bagira berniat mengembalikan Mogli ke desa manusia. Keduanya bertemu gajah dan memberikan penghormatan. Karena gajahlah yang menciptakan hutan tersebut dan membuat parit yang mengalirkan air ke sungai. Saat mereka berjalan di sebuah savana, Bagira menyuruh Mogli untuk pergi karena merasa ada ancaman. Dia disuruh pergi ke utara dan Bagira akan menyusulnya nanti. Tiba-tiba Sirkan datang untuk memakan Mogli. Dan terjadilah pertarungan liar antara macan kumbang dan seekor harimau. Mowgli berhasil keluar dari savana. Dia ikut dengan rombongan kerbau yang berlarian. Sedangkan dari atas Sirkan kehilangan jejak Mogli. Di markas serigala Sirkan datang menemui Akilah. Sirkan ingin Mogli diserahkan ke dirinya. Bukan dilepaskan keluar hutan. Dia pun membunuh Akilah agar Mogli yang mendatangi dirinya sendiri ketika mendengar kabar kalau Akilah mati. Di perjalanan dengan para kerbau, ternyata ada longsor tebing yang membuat Mogli terjatuh dan hanyut oleh sungai. Mogli pun tiba di sebuah hutan. Di dalam hutan, dia menemukan kulit ular yang sangat besar dan sempat mengambil beberapa buah untuk dia makan. Ketika asik makan, dia didekati seekor rubah dan memberikan rubah itu buahnya. Ternyata rubah itu mengalihkan Mogli untuk mencuri buah miliknya. Mogli pun mengejar para rubah tersebut sampai di tengah pepohonan yang sangat besar. Namun Mogli kehilangan jejak mereka. Di sana, ia bertemu dengan seekor ular bernama Ka. Mogli pun ditunjukkan siapa bangsa manusia sebenarnya. Manusia suka membawa bunga merah, benda itu terang membawa kehangatan dan juga kehancuran. Pada saat itu, di sebuah goa, ada pengelana yang melindungi anaknya yang diserang oleh seekor harimau. Namun harimau itu harus terluka akibat bunga merah. Sedangkan sang anak ditemukan oleh macan kumbang, anak itu adalah Mogli. Mogli terbuai oleh cerita dan hampir dimakan ular tersebut. Namun ada yang menyelamatkan dirinya. Saat sadar, ternyata Mogli diselamatkan oleh seekor beruang bernama Balu. Untuk balas budi, Balu mengajak Mogli agar mengambil madu di tebing. Dia mengambil bagian pohon yang menggantung untuk alat bantungnya. Dia membuat pengait agar dirinya tidak terjatuh. Kemudian mendekati sarang lebah yang diminta. Para hewan di bawah melihat aksi Mogli yang mengambil madu. Akhirnya Mogli pun berhasil menjatuhkan madunya. Sengatan lebahnya juga diopati menggunakan madu dari lebah itu sendiri. Setelah itu dia meninggalkan Balu karena merasa sudah impas. Balu berniat untuk membantu Mogli. Mereka pun akhirnya pergi berdua sekarang. Balu menunjukkan desa manusia kepada Mogli dari atas hutan. Balu juga menceritakan bahayanya bunga merah manusia. Balu mempersilahkan Mogli agar tetap di hutan dan membantunya mencari madu. Dan jika Mogli tidak suka dia boleh pergi kapan saja pun ke desa manusia. Bagira datang menyusul Mogli. Mogli menceritakan kalau dia ditolong oleh Balu dari serangan ular. Dan sekarang sedang bekerja sama untuk kembali ke desa manusia. Bagira marah pada Mogli karena Mogli diajarkan untuk tidak melakukan trik manusia di hutan. Malam pun datang saat semua sedang tertidur. Mogli keluar karena mendengar suara bising gajah. Dia mendekati para gajah lalu melihat sesuatu. Dia buru-buru kembali ke gua dan mengambil alat buatannya. Dari kejauhan Balu dan Bagira melihat kalau Mogli sedang melakukan penyelamatan Pada anak gajah yang jatuh dalam lubang. Bagira menjelaskan kembali pada Balu. Kalau Mogli diincar oleh sirkan dan Akira telah dibunuhnya. Balu pun kaget dan setuju agar membawa Mogli ke desa manusia. Kemudian Balu mendekati Mogli dengan sandiwaranya. Balu bilang kalau Mogli sudah tidak dibutuhkan lagi. Mogli yang mendengar itu kecewa dan pergi ke atas pohon. Di atas sana Mogli dicuri oleh para monyet. Bagira dan Balu mencoba untuk mengejar. Namun saat para monyet memanjat tebing mereka sulit mengejarnya. Mogli dibawa para monyet ke dalam sebuah kuil tua. Di dalam kuil itu muncul pimpinan para monyet. Dia adalah Louis si penguasa monyet di hutan itu. Di luar demi Mogli Bagira dan Balu memanjat tebing batu dan berhasil mencapai puncak. Kembali ke Louis dia mengajak Mogli untuk menjadi penguasa hutan dan kuil. Asal membantunya mendapatkan bunga merah. Karena itu akan menjadikan hal yang ditakuti penduduk hutan. Dan Mogli adalah manusia yang dianggap bisa membuat kembang api tersebut. Namun Mogli tidak mau membantu Louis. Yang akhirnya membuat raja monyet itu marah kepadanya. Tiba-tiba Balu datang dan membuyarkan obran Mogli dan Louis. Dia terus berbicara sebagai pengalihan. Di sisi lain saat semua monyet terfokus dengan ocehan Balu. Bagira datang dari samping dan mengajak Mogli untuk kabur. Namun salah satu monyet ada yang melihat Mogli pergi dari kuil. Dan semuanya akhirnya mengejar mereka berdua termasuk Louis. Balu dan Bagira mencoba mengulur waktu agar Mogli bisa kabur dan bersembunyi. Tapi Louis menemukan Mogli dan memberitahukan kalau Akilah ayahnya telah tewas dibunuh Sirkan. Mogli tidak bercaya dan lari. Dia terus dikejar oleh Louis. Hingga akhirnya Mogli berhasil lepas dari kejaran Louis. Dan Louis pun harus tertimpa reruntuhan kuil yang hancur. Dari atas pohon Mogli menanyakan kebenaran dari kematian Akilah. Setelah mendapat jawaban dari Bagira. Ia pergi lagi untuk mengalahkan Sirkan. Ia berlari ke desa manusia. Di sana Mogli berniat mengambil kembang merah dan dia mendapatkan sebuah obor. Benda tersebut dibawa ke hutan menuju Sirkan. Sedangkan beberapa hewan yang melihat api itu pun ketakutan. Serpihan api juga sempat jatuh di area hutan. Raksa memerintahkan anaknya berlindung ke pinggiran sungai karena ada kembang merah. Semua hewan telah di pinggir danau dan Mogli pun juga di sana. Dia mencari dan menantang Sirkan. Sirkan pun datang. Dia menunjukkan kalau para hewan takut dengan Mogli yang membakar hutan. Bahkan Serigala juga takut kepada Mogli. Sirkan mengajak Mogli bertarung seperti ayahnya dulu lakukan. Namun Mogli justru membuang obor tersebut. Dan bilang kalau hutan adalah rumahnya. Saat pertarungan akan dimulai. Balu dan Bagira datang membela Mogli. Begitu juga raksa sang ibu dan para Serigala. Kini pertarungan Rimba pun terjadi lagi. Bagira menahan Mogli dan menyuruh berkelahi dengan menggunakan trik seperti manusia. Tapi semua hewan kalah dengan Sirkan di pertarungan. Sirkan melihat Mogli lari ke hutan dan mengejarnya. Di hutan Mogli mendapatkan ide dengan pohon mati. Dia akan membuat alat bantunya lagi. Sekarang Sirkan sudah ada di dekatnya. Mogli mengikat tali dan melemparkannya untuk menggantung. Ia sempat terkena cakaran dari Sirkan di pertarungan. Ketika di atas Mogli memancing Sirkan agar mengikutinya ke pohon yang sudah mati. Harimau tersebut mengikuti Mogli sampai ke ranting pohon. Ketika semakin dekat Mogli loncat ke tali yang dibuatnya. Sedangkan Sirkan jatuh ke dalam api karena kayu pada pohon mati itu patah. Mogli yang selamat bertemu dengan kawanan gajah. Hewan lain pun kebingungan karena hutannya yang telah terbakar. Dari arah atas Mogli datang bersama kawanan gajah. Hewan pintar itu pun menutupi aliran air ke sungai dan mengalirkannya ke arah hutan. Agar airnya bisa memadamkan api di hutan. Seiring waktu Mogli berhasil menyelesaikan latihan dengan para serigala tanpa tertangkap oleh Bagira. Kehidupan sudah normal dan baik kembali. Kemudian film pun selesai. Terima kasih telah menonton!